Migraine adalah kondisi kompleks yang melibatkan 4 fase dengan gejala yang sesuai untuk masing-masing fase. Menurut American Migraine Foundation, keempat fase tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fase Brodromal 2. Fase Aura 3. Fase Sakit Kempala 4. Fase Postdromal Pada video ini, kami akan membahas fase keempat secara lebih mendalam. Oleh karena itu, tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi 2 kali dalam seminggu. Bagi bapak ibu, teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, Silahkan subscribe, karena dukungan bapak, ibu, teman-teman semua sangat kami perlukan untuk pengembangan channel ini ke depannya. Terima kasih. Ada 4 fase sakit kepala migraine, yaitu 1. Fase Brodromal Yang berlangsung hingga beberapa hari. Kejalannya berupa Iritabilitas atau gampang tersinggung, kepekaan terhadap cahaya dan suara, kesulitan berkonsentrasi, kreving atau mengidam, jadi sangat menginginkan sesuatu seperti orang mengidam atau kecangguan, kelelahan dan menguap, susah tidur. Fase aura, berupa gawat perlihatan yang berlangsung hingga 1 jam. Kejalannya berupa kehilangan penglihatan sementara, mati rasa dan kesempatan. Fase ketiga adalah fase sakit kepala yang berlangsung hingga 3 hari. Kejalannya berupa kepala berdenyut, kepala terasa ada yang mengebor, terbakar, atau sakit kepala yang tajam, muwal atau muntah, insomnia, gangguan tidur, hidung tersumbat, perasaan cemas atau depresi, kepekaan terhadap cahaya, suara, dan bau. Fase keempat adalah fase postrumal. Berlangsung hingga 2 hari. Kejalannya berupa kesulitan berkonsentrasi atau memahami sesuatu, kekakuan di leher atau bau, sisa ketidaknyamanan di kepala atau kulit kepala yang rasa nyeri, pusing, kelemahan, pegal-pegal, suasana eforia atau depresi. Apa itu mabuk migren atau hangover? Setelah Anda pulih dari fase ketiga, fase serangan sakit kepala, Anda mungkin mengalami fase keempat dan terakhir dari migren, yaitu postrumal. Fase ini kadang-kadang dikenal sebagai mabuk migren, karena gejalannya cenderung mirip dengan yang dirasakan oleh seseorang setelah banyak minum alkohol pada malam hari sebelumnya. Bagi sebagian orang, transisi dari fase sakit kepala ke postrumal tidak selalu jelas. Tanda-tanda utama Anda mengalami mabuk migren adalah ketika gejala bergeser dari sakit kepala ke hal-hal seperti leher atau bau, kaku, nyeri kulit kepala, rasa kabut di otak atau pusing. Gejala postrumal biasanya sembuh dalam satu atau dua hari. Meskipun bagi sebagian orang, mabuk migren bisa sama melemahkannya dengan fase sakit kepala migren itu sendiri. Setiap orang yang mengalami migren secara berbeda-beda, beberapa orang tidak melalui fase postrumal sama sekali. Bahkan jika Anda pernah mengalami mabuk migren di masa lalu, itu tidak selalu terjadi pada setiap serangan migren. Penyebab mabuk migren Tidak ada penyebab pasti dari terjadinya fase postrumal. Ada kemungkinan fase ini terjadi sebagai akibat dari aliran darah yang tidak teratur ke otak selama fase migren sebelumnya. Tidak ada hubungan yang pasti antara keparan migren dan kejadian postrumal. Cara mengurangi risiko mabuk migren Langkah yang sama yang Anda ambil untuk menghindari migren juga dapat membantu mencegah mabuk migren atau mengurangi keparahan dan intensitasnya. Mulailah dengan membuat dan berpegang teguh pada rutinitas sehari-hari yang mencangkup cara mengelola sakit kepala yang baik. Pertimbangkan langkah-langkah berikut Pertahankan jadwal tidur yang teratur Berolahraga secara teratur Makan teratur Makan makanan yang bergisi Ambil langkah-langkah untuk mengurangi stres Hindari pemicu lain yang diketahui Buat buku harian migren untuk melacak kebiasaan Anda sehari-hari dan gejala apapun yang dialami selama setiap fase migren Ini dapat membantu Anda menentukan jenis pemicu migren mana yang harus dihindari Jika Anda masih mengalami migren, meskipun telah melakukan upaya ini, ambil langkah-langkah berikut ini pada fase sebelumnya Langkah-langkah tersebut akan dapat membantu mencegah mabuk migren Minum air yang cukup, jaga agar tetap terhidrasi Lakukan peregangan lembut, hindari stimulasi berlebihan Pilihan pengobatan Obat-obatan tertentu dapat membantu mengobati gejala yang muncul selama setiap fase Termasuk fase pustrumal Tanyakan kepada dokter Anda opsi mana yang paling baik dalam mengatasi gejala yang Anda alami dengan pustrumal Pengobatan termasuk 1. Obat peredah nyeri Tersedia tanpa resep atau dengan resep dokter Obat-obatan ini dapat membantu meredakan nyari tubuh, leher kaku, atau tidak nyamanan di kepala 2. Triptan Obat resep ini dapat membantu meringankan gejala migren yang lebih parah termasuk rasa sakit 3. Alkaloid ergot Obat ini bekerja paling baik melawan gejala migren jika diminum pada awal migren Obat ini tidak sering diresepkan karena dapat menyebabkan sakit kepala berlebihan dan menyebabkan mual Jika Anda mengalami serangan migren yang sering, parah, atau berlangsung lama Dokter Anda mungkin juga merekomendasikan pengobatan migren pencegahan Mencari perawatan dari dokter dapat membantu Anda menentukan rencana perawatan yang tepat untuk Anda Kiat untuk mengelola Pus dirumal tidak berlangsung lama, biasanya sembuh seolah berdua hari Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan sementara waktu itu untuk membantu meringankan ketidaknyamanan yang terjadi Gejala mabuk migren terkadang dapat diatasi dengan kompres dingin atau batalan panas Tergantung mana yang paling cocok untuk Anda Beberapa orang menemukan bahwa pijatan lembut membantu meredakan area yang kaku atau sakit Cobalah strategi berikut ini untuk membantu mengelola gejala peserubal Dan kembali ke rutinitas kerja atau kegiatan Anda saat pulih episode migren A. Beristirahatlah yang banyak Saat Anda pulih dari serangan migren fase ketiga Cobalah bila memungkinkan Ambil waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri Jika memungkinkan Kembali ke jabat rutin harian Anda secara bertahap Misalnya Jika Anda kembali bekerja setelah mengambil cuti karena migren Mungkin membantu untuk melanjutkan dengan jam kerja terbatas selama beberapa hari Pertimbangan untuk memulai hari kerja Anda sedikit lebih lambat dari biasanya Atau menyelesaikan lebih awal jika itu dibolehkan Cobalah untuk fokus pada tugas-tugas yang relatif muda pada hari pertama Anda kembali bekerja Mungkin juga bisa membantu bila Anda Membatalkan atau menjatuhkan ulang janji temu Dan komitmen sosial yang tidak terlalu penting Mintalah seorang teman, anggota keluarga, atau pengasuh Untuk menjaga anak-anak Anda selama beberapa jam Jadwalkan waktu untuk tidur siang, pijat, atau kegiatan santai lainnya Berjalan-jalan santai sementara Anda menahan diri dari olahraga yang berat B. Batasi paparan cahaya terang Jika Anda mengalami sensitivitas cahaya Sebagai pemicu migren Pertimbangkan untuk membatasi paparan Anda ke layar komputer Dan sumber cahaya terang lainnya saat Anda sudah boleh Jika Anda perlu menggunakan komputer untuk bekerja, sekolah, atau tanggung jawab lainnya Mungkin membantu untuk menyesuaikan pengaturan monitor Untuk mengurangi kecerahan atau meningkatkan kecepatan refresh Mungkin juga membantu untuk beristirahat secara teratur Untuk mengistirahatkan mata dan pikiran Anda Bila Anda telah menyelesaikan cawan jawab Untuk hari itu Pertimbangan untuk berjalan-jalan santai Mandi atau menikmati aktivitas lain yang menenangkan Bersantai di depan televisi, komputer, tablet, atau layar ponsel Dapat membuat buruk gejala yang berkepanjangan C. Berikan nutrisi pada tubuh Anda dengan tidur, makanan, dan cairan Untuk meningkatkan penyembuhan Penting untuk memberi tubuh Anda istirahat, cairan, dan nutrisi yang dibutuhkannya Misalnya, cobalah untuk tidur yang cukup Kebanyakan orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur setiap hari Minum banyak air dan cairan lain untuk membantu menghidrasi tubuh Anda Ini sangat penting jika Anda muntah selama B-episode migren Makan makanan kaya nutrisi termasuk berbagai macam buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein tanpa lemak Jika Anda merasa mual, mungkin membantu untuk tetap makan makanan hambar selama 1 atau 2 hari Bagi sebagian orang, makanan tertentu tampaknya memicu gejala migren Misalnya, pemicu umum termasuk alkohol, minuman berkafain, smoke, daging asap, dan keju tua Aspartam dan monosodium glutamat atau MSG juga dapat memicu gejala pada beberapa kasus Cobalah untuk menghindari apapun yang memicu gejala Anda D-minta bantuan dan dukungan Saat Anda kembali bekerja atau melakukan aktivitas rutin setelah migren Pertimbangan untuk meminta bantuan orang lain Jika Anda perlu bekerja keras untuk memenuhi tengah waktu saat mengatasi gejala migren Atau akibatnya, atasan Anda mungkin bersedia memberi Anda perpanjangan waktu Mereka kerja atau teman sekelas Anda mungkin dapat membantu Anda mengejar ketinggalan juga Dalam hal tanggung jawab Anda di rumah, teman atau anggota keluarga Anda mungkin bersedia untuk ikut serta membantu Misalnya, lihat apakah mereka dapat membantu dengan perawatan Anda, pekerjaan rumah, atau tugas lain Jika Anda dapat memperkerjakan seseorang untuk membantu tugas-tugas seperti itu Itu juga dapat memberi Anda lebih banyak waktu untuk bersediaan atau mengejar tanggung jawab lain Dokter Anda mungkin juga dapat membantu Jika Anda mengalami gejala migren, beritahu mereka Tanyakan tentang perawatan yang dapat Anda lakukan untuk membantu mencegah dan merindahkan gejala termasuk gejala pustruman Demikian video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.